Hanya prediksi ya, kita belum tau nih jatuhnya gimana. Gue suka ngeliat EVOS karena early dan late-nya ada nih EVOS nih. Late-nya mereka punya SM dan juga punya ELIS. Setidaknya nanti untuk tim pike-nya bisa nih. Harusnya nahan ya karena pemain dari Dewa ini kuat parah pak. Serius, lapu-lapu Xbox cowok. Kuat-kuat banget ini masalahnya. Tinggal kaditanya doang nih. Iya, bener pak. Nanti pas sama mengkeren lah pokoknya ini kedua ini lah. Baik, baik-baik. Ini dia game penutup untuk minggu pertama dan juga hari terakhir di minggu pertama antara EVOS icon melawan Dewa United Esports. Oke, kalau begitu untuk kali ini langsung aja kita saksikan bersama-sama ada pendrir dengan lapu-lapunya. Esme, sembunyi terlebih dahulu menunggu web minion datang. Coba untuk mengambil satu purple buff-nya. Link masih aman untuk bisa mendapatkan purple buff-nya. Roger sementara itu masih mengambil buff dengan aman. Tapi kalau kita lihat dari gold lane-nya sekarang antara Pendragon dan juga Fenrir di mana lapu-lapu melawan Alice. Di sini asalkan dari Fenrir punya minion itu udah enak banget sih. Sama-sama punya minion bakalan sama-sama bakal repot banget sih untuk ditumbangkan. Sementara kalau kita balik lagi ke XP lane dari seorang crusher pelan-pelan meng-poking-poking sedikit kepada arah Esmeralda dan bajan juga Iris mengambil junglenya. Altamis oke, salah jalan sepertinya Altamis. Awas 1-2 orang di sana dan juga ada Kupa yang siap untuk menggigit seorang guguk dari seorang Roger. Ideh seorang guguk. Bisa gitu ya. Kupa pun tadi langsung digigit-gigit aja. Sementara itu dari Chow-nya udah langsung bersembunyi dalam rumputan. Popoleng Kupanya nalau ketahuan kan langsung di Jet Kundo. Satu hitam akhirnya masuk juga perutnya mulai digebuk. Popoleng Kupanya kabur ke bagian belakang. Kupanya mulai menggigitin balik. Ada payung dilemparkan. Sementara Jack Lee yang menggunakan Kadita melemparkan. Masino dia langsung ke bagian depan tapi dia masih bisa bertahan untuk kagurahnya. Link masih melakukan parmingan di bagian atas. Sedikit lagi untuk junglernya akan berhasil diamankan. Yap, monster junglernya diambil. Awal yang masih kalem. Awal yang masih tenang. Belum banyak terjadi teamfight dan juga belum banyak rotasi. Nelukung bagi kedua belah tim. Sekarang masih nyari comfort. Zona comfortnya dulu ya kan. Dimana kalau ada celah langsung digas aja. Tapi kalau misalkan kita balik lagi ke Gold Lane disini. Dewan Fenrir. Eh sorry. Fenrir dan juga Pendragun juga bakalan lama kayaknya untuk sama-sama tumbang ya. Karena yang satu menyedot minion. Yang satu ngambil darah jadi minion juga. Tapi sudah mulai ada inisiasi kepada Turtle. Kalau kita lihat di Turtle Lane. Dan ada Five Horse yang membuka Vision sedikit demi sedikit. Iris lagi bersungguh di belakang. Ada Cho yang sepertinya. Oh enggak. Masih belum punya wave of dragon. Cuman linknya tiba-tiba tinggal sedikit. Darahnya hampir saja ditumbangkan. Esmeralda datang dengan Volus Armung. Diputar-putar di joget-joget. Tapi masih belum punya momen. Masih belum punya momen. Dan Sia pun masih bisa selamat. Tapi di bagian tengah kita lihat aja. Pak Yung katanya dulu langsung dilemparkan. Fenrirnya mundur. Esmeralda di bagian bawah mulai dikroyok. Ada Fire Missy dikeluarkan sedikit lagi. Fitri Sisa gak bakal bertahankan dia. Sementara itu yap. First Blood pun langsung diambil aja oleh D.Y. United. Dimana Esmeralda pun harus menghilang. Menjadi korban yang pertama. Baik. Balik lagi ke mid lane. Dari Iris sepertinya masih mencari. Positioningnya dulu yang enak ya. Karena baru ada blue buff. Red buff juga belum diambil. Dan dari item juga sepertinya masih belum kuat-kuat banget. Melawan Roger. Dimana kalau misalkan Roger terlalu snowball. Itu bakal berbahaya banget. Kalau udah ngelangamkan M-Rose Battle. Dan juga Wintol. Kalau sementara sama HP. Dari tadi juga Open Vision terus-terus. Terus-menerus. Dan pindah lagi ke God lane. Crusher. Dan juga seorang Y-Force. Masih poking. Perlahan demi perlahan. Yap nih dari 3 menit pertama nih. Arasi apa yang udah terlihat dari mata seorang Arasi ini? Wah kelihatannya sih kayaknya Dewa tuh cari momentum ya. Mainnya lebih agresif dari awal. Dan seperti tadi di Fight The Turtle tadi. Mereka udah langsung cari cara buat shut down Esmeralda. Mengerti bahwa kalau kita bawa ke league game. Esmeralda juga jadi masalah banget. Buat tim Dewa gitu. Baik, baik, baik. Wih di linknya buset cepet banget itu lengat tangannya. Kalau gue tuh ada berhenti-berhentinya tuh cuy. Wah. Berhenti dulu di DC. Abis itu cari dulu. Ini gue mau kemana lagi. Bingung, bingung mau kemana jatuhnya. Bingung. Gak tau tujuan kalau pake link. Linglung. Memang bener-bener linglung. Beda. Mungkin Aris sebelum main udah minum fruity dulu ya Pak. Untuk menyelamatkan tenaga. Oh sudah pasti Pak. Makin cepat lagi jempolnya. Sementara di mid lane. Masih guguk yang sudah evolve. Menjadi guguk besar. Menggigit-gigit sama hati sedikit demi sedikit. Kadita juga. Uh satu bar langsung. Dari gigitan seorang Kupa. Di arah mid lane. Itu Kadita baru aja punya kostum baru. Udah langsung digigit-gigitin. Langsung sobek-sobek sedikit di bagian punggungnya. Elise berhasil untuk mengamankan satu wave minion di bagian atas. Tidak hanya mengumpulkan staknya. Turtle pun kali ini. Tapi ternyata untuk popeling kupanya harus menghilang dengan begitu cepatnya. EY Frost ingin pergi kemana. Dikejar dengan Last Insanity. Akankah dia bisa bertahan kenapa? Tapi tidak untuk kali ini. Dengan Last Insanity langsung dikeluarkan oleh Xbox. Langsung menghilang. Masih ada dua orang yang berjaga di arah dari turtle-nya. Tapi Link ada di bagian tengah. Untuk lapu-lapu yang akan menjadi korban penusukan Divine Sword. Yang dimiliki oleh Link kali ini. Iya betul banget. Linknya masih menunjukkan itu pelan-pelan aja. Karena masih belum ada yang backup juga. Dari tim Ivoz masih pada mundur semua. Sementara kalau kita dari Dewa sendiri. Udah mulai kelihatan nih rotasinya. Sudah mulai berangas dan juga gerangas. Dan pindah lagi ke turtle lane. Altami sepertinya bisa mengamankan turtle. Tanpa ada gangguan dari tim Ivoz Ica. Yap, yap, yap. Ini dia. Turtle-nya pun langsung berhasil diambil. Tapi dibalaskan dengan satu outer turret. Yang ada di area atas. Berarti bisa dibilang agak sedikit berimbang nih kejadiannya. Itulah makanya mereka melepaskan. Tapi mereka juga mendapatkan objektif yang berbeda. Popol Surprise sudah mulai diinisiasikan. Tapi ada The Wave Dragon gak ke belakang ke arah Popol Kupa. Tapi Jack Lee tidak mensupport begitu saja. Tiba-tiba Iris tiba-tiba datang mengeluarkan Tempest of Blades pada Samoate. Dan naluk tumbang. Begitu saja dengan satu kali knock-up dari Tempest of Blades seorang Irish. Yap, itu dia. Satu orang pun berhasil langsung diamankan. Dicolok begitu saja. Tapi Yforce dengan Esmeraldanya di awal game ini. Ataupun di awal dari pertandingan game ketiga ini. Belum menemukan permainan terbaiknya. Kenapa? Karena banyak sekali momen-momen di mana tadi dia terjebak di tengah-tengah pemain dari Dewa United. Di bagian atas. Langsung dikeluarkan begitu saja. Blood O juga. Tapi ternyata damagenya terlalu sakit. Udah ada like and punch juga. Lalu ada beberapa fighter yang dikeluarkan. Buset digeduk. Apa ya? Digeduk sama pedang. Segera itu juga agak sedikit. Oh iya. Tapi Define Shot. Langsung lompat ke bagian bawah. Melemparkan dua piring sekaligus. Tapi gak kena. Langsung karalin sedikit lagi. Epi terisal. Apakah dia bisa bertahan? Tapi ternyata tidak untuk kali ini. Berhasil keberapakan lapu-lapu. Untuk dari Roger-nya pun berhasil mundur ke bagian belakang. Berubah. Bertransform. Menjadi manisnya senigala. Dia berhasil kabur. Walis 1 di bagian bawah. Langsung aja melompatin ke arah Xbox-nya. Xbox masih bisa bertahan. Masih bisa kabur. Karena ada satu robak yang melindungi dirinya. Dari tembakan Argo Taret di arah Outer Taret. Bottom Line. Top Line dari Dewa juga pelan-pelan dipush. Sama seorang Iris dan juga Ando. Tapi masih belum ada minion yang lanjut. Sementara dari Bottom Line ini masih belum kelar-kelar juga ya. Pertorongan antara Xbox, Jungle X, Ralda. Sama HT lagi siap-siap di Mid Lane. Apakah ada yang bisa ditendang? Tapi misi pada jauh dari tim Mevo Psychon. Sementara Roger dan juga Xbox lagi team up di Bottom Line. Pelan-pelan, Minion mulai di-stack pelan-pelan. Ando di lain sisi bertemu dengan Fenrir. Tapi masih belum ada backup-an. Jadi pasti bakal mundur dulu dari Ando-nya. Karena mengingat The Hero Melee. Cuman kalau dilihat dari Turtle udah mulai di-boking. Oh, tiba-tiba ada The Wave of Dragon. Last Season E.T. di-pop up juga. Bajan hampir aja tumbang di belakang. Langsung disambut oleh Fenrir. Biar The Spider dikeluarkan. Langsung free. Dust, dust, dust. Oh my God, sakit banget itu. Tapi dari belakang tiba-tiba feelings free. Dilepatkan oleh seorang Iris mengicar selainnya. Sementara dari Lapu-Lapu harus mundur pelan-pelan. Jogetan-jogetan dari seorang Esmeralda. Sudah mulai muncul. Tempah sebelah dikeluarkan juga di belakang. Tapi masih gak mau lebih dari tim Evo Second. Dan harus mundur terlebih dahulu. Yap, yap, yap. Itu dia Razi. Lewat fight yang udah terjadi apa ya? Ada miss posisi apa gimana nih Razi? Kayaknya emang inisiatif aja dari tim Evo Second. Mereka cari kesempatan lebih cepat. Dan sekalinya mereka lihat ada kesempatan. Mereka bisa capitalized loh. Kan mereka tadi ada. Mereka di-engage sama Dewa. Tapi mereka bisa mundur. Dan nge-bait Dewa ke space yang kurang bagus. Dan mereka langsung cari prioritas. Tapi Pak Pulung ini ada kajian di napalm. Oh my god. Kajian sakit banget itu. Harus ditumbangkan sepertinya. Dari seorang Bajan. Popol Kupa juga harus tumbang. Sementara Iris berada di depan. Dari Kaditanya seorang Jekli. Ini udah bener-bener pemberi serangan jantung. Yang sangat-sangat fatal ya. Karena tiba-tiba menyelam ke bawah. Dan tiba-tiba pop-up. Tanpa disadari sama tim Evo Second. Wah, itu dimana lagi kejadiannya? Dimana Kabula berhasil untuk mendapatkan karak Kadita. Dan Kaditanya mulai tertidur lemas aja. Gak ada gangguan lagi. Lapu-lapu menjadi sorotan utama. Climber ataupun Blot-Ounya langsung dikeluarkan. Langsung disedur aja. Bari pemainnya ditembak langsung dengan Climber. Untungnya masih ada imun yang didapatkan. Tapi sedikit lagi. Tapi tersisa. Tempest of Blade masih bisa bertahan lapu-lapunya. Gak lebih lama lagi nyawanya dibiarkan. Seperti itu. Dan langsung di-take down aja oleh dua pemain dari Ivo Saikan. Pelan-pelan dari Dewa United. Udah mulai mendapatkan temponya. Dimana Minion sudah mulai connect. Crusher Immortality seperti harus pecah. Dengan bantuan dari seorang Pendragon juga. Dimana sekarang Jake Lee juga masih mencoba untuk cari posisinya yang tepat. Untuk mengeluarkan ombak-ombak cinta dari seorang Kadita. Ini dia nih teman-teman semua. Ini udah ada pergerakan juga. Hei hei. Flying Bloodnya berpindah. Langsung aja masuk ke dalam rumput yang berbeda. Berdua dengan Esmeralda. Ada Popol Kupa di belakangnya juga. Ini Kagura masih santai di area tengah. Linknya mengambil dulu karena Purple Buff. Belum ada inisiat lagi. Cownya udah mulai terlihat. Purple Buff udah akan langsung berhasil diambil. Kemana ke arah perginya Link? Karena sekarang Alice lah yang akan menjadi opener. Iyap dia langsung aja dengan Flame Ball langsung berpindah ke bagian depan. Cownya akan segera diambil bersamaan. Weah Gregor. Linknya masih didapatkan. Tapi Tempe Sobleh langsung aja dikeluarkan guna untuk menyelamakan dirinya. Dan juga mendapatkan poin kita baru bersama dengan Killing Spree. Mungkin itu akan menambah darahnya juga. Tapi di bagian tengah hanya Cow seorang diri yang harus menjadi korban. Semua AT pun langsung dikirimkan lagi menuju ke base-nya. White Force masih membuka Vision terlebih dahulu. Takutnya lagi masih ada yang ngumpet-ngumpet. Altambis ketemu dari seorang Aris. Tapi Aris masih bisa Finchpoise. Untuk lari ke belakang. Padahal tadi timingnya udah pas banget loh. Dari seorang Aris udah tertangkap begitu saja. Tapi ada Guguk yang mulai menggigit seorang mesin. Tapi masih belum terlalu berasa damage-nya. Sementara Jackree harus mundur perlahan demi perlahan. Mengingat dari tim Dewa lagi terpecah belah. Iyap, iyap, iyap. Nih, apa yang harus dilakukan oleh Dewa United nih Arasi? Kalau udah masuk manit ke 10 nih Arasi. Wah, kayaknya kan harus cari fight yang lebih engageable. Oh, tak dulu. Dan Aris pun mendapatkan backline dengan sangat baik. Di sana Tempest Update ini menyalakan untuk mengejar seorang Roger. Tapi sendirian tangan, sendirian di depan. Arus ada backup dari belakang. Wayforce sudah mulai maju untuk me-backup. Tapi hayang sekali untuk Aris. Arus mundur terlebih dahulu. Dan Samohate sepertinya masih punya mata-mata jeli kepada Aris. Tapi Wayforce, ayo kejar-kejar terus. Ini yang main kucing dan tikus ini. Kejar-kejaran, ada tendangan di belakang. Ando menutup di jalan dari seorang Samohate. Masuk ke dalam base. Ini ngapain? Harus dikol-kol sedikit. Dan akhirnya ditumbangkan di tangan seorang Aris. Langsung ketemu. Salah masuk pekaran ke rumah. Langsung ketemu dengan tuan rumahnya. Dicolok, Pak. Dicolok. Dikembalikan lagi ke rumahnya. Ini dia. Lord udah mulai dicolek-colek sih harusnya. Tapi ternyata udah ada lapu-lapu. Dari pepaik telah dipelakang tepe soblek juga kali ini. Tapi gak kena siapa-siapa. Lapu-lapu yang berhasil mundur. Popoleng Kupa mencoba untuk langsung memberikan push-nya juga. Kupanya mulai gigitin punggung. Clampshot ditembakkan. Kaditanya masih bisa bertahan. Ada payung juga. Expoknya di bagian tengah. Dengan piragarmor yang masih penuh. Sementara itu dari Lord-nya. Udah langsung dilemparinnya ataupun diganggu lagi oleh penrir. Tapi Link masih terfokus untuk bisa mendapatkan Lord tersebut. Baik-baik. Wifor sudah ngebuka vision dengan mudah. Dan kalau kita lihat ada Samo HT yang berhasil menelang seorang bacan di depan sana. Kupa harus berhasil. Oh tidak. Kupanya tidak berhasil untuk mundurin ini. Popol sementara Alice di depan langsung belakang begitu saja. Menendot darah demi darah. Yang dikejar terus dari seorang Iris. Masih dikejar sama defensor tersisa. Tinggal seorang Jengri dengan air-air panasnya. Tapi harus dimundurkan. Lebih dahulu. Sementara ada Samo HT. Masih bandel. Masih mau di darah Lord. Mencari opening. Apakah bisa sebenarnya? Kita ambil Lord sekarang. Karena dilihat dari Iris pun. Sepertinya retribution-nya lagi cooldown. Dan ini sangat berbahaya sekali. Kalau sampai Samo HT mengambil Lord yang ada. Wow. Sayang sekali. Tapi bagi Masaikan. Masih berhasil diamankan oleh Evos. Malah harus mengorbankan Samo HT. Bagaimana Rahasi? Ya dan disini Jack Lee sekarang udah punya. Kombo. Talk of Destiny sama Lightning to Run Chain. Jadi burst-nya bakal lebih sakit. Dan member-member lain dari Sono. Di Samo HT. Altimaeus dan Crusher juga. Sudah punya cukup item. Yang bikin mereka agak tanky. Tapi masalahnya di fight-fight ini. Evos tuh fight-nya dibikin berantakan. Jadi mereka tuh gak pernah dapet. Kombo yang mereka inginkan loh. Jadi susah banget buat mereka tuh dapet. Team fight yang kita bayangkan gitu. Yang 505. Pasti kayak disebar-sebar sebisa mungkin. Dan mereka dipisah-pisah gitu. Di sisi lain. Bajang dari tim Evos pun. Punya Lightning to Run Chain. Jadi bisa pick-off yang lebih bagus. Dan Alice-nya udah punya Winter to Run Chain. Itu bakal jadi faktor besar banget. Di fight yang berikutnya. Oke ini dia. Di bagian tengah. Masih ada inner turret. Tapi Lord udah bergerak di bagian atas. Harusnya mereka bisa mendapatkan satu inviter turret ya. Ini dia udah ngangkat ketek. Siap untuk langsung menabrak. Memberikan damage langsung. Sementara itu udah ada way of dragon tadi. Udah ada Kagura juga yang langsung menjadi korban. Belum ada inviter turret yang tumbang. Namun untuk sekarang Jowhnya sama hati pun udah langsung pergangnya. Warp wave-nya dikeluarkan. Baik banget. Apapun yang dilakukan. Oke. Pembuai dari DIY with it. Triple kill berhasil didapatkan Jowji. Momen yang sangat bagus banget. Dimana ada rough wave. Dan juga ada last insanity dari seorang crusher. Dan juga jekly. Yang membuat burst damage yang sangat-sangat total. Dan sangat-sangat besar. Yang diberikan kepada tim EVOS icon. Sementara dari Airis harus pulang dulu ngambil buff yang ada. Karena mengingat Link tanpa buff itu seperti aku tanpa kamu menurut Bang KB. Sementara dari mid lane yang masih disicet pelan-pelan sama seorang Y-Force. Y-Force ini juga sepertinya sudah mulai tebal. Dari masalah shield-nya sudah mulai kuat juga untuk team fight. Seperti kata Pak Pulung bilang. Dan ini dia replay-nya. Silahkan narasi. Nah ini di fight ini kita lihat EVOS itu sengaja menyebarkan member dari tim Dewa. Dan mereka langsung dive ke belakang. Dan Altamish CC difokus 3 orang. Dan dia sebisa mungkin kabur. Tapi setelah yang sekali masih di dive terus. Dan Pendragon dengan Alice berani masuk all the way ke belakang backline. Dan emang EVOS seperti kita prediksi mainnya tuh agresif banget. Langsung dive ke belakang. Dan kalau mereka bisa nyampe ke backline damage di tim Dewa. Mereka bisa menang fight-nya tanpa masalah. Oke ini dia setup di bagian tengah pun. Kayaknya udah akan berlangsung sesaat lagi nih ya. Cuman pergerakan jari irisnya di bagian atas. Lagi dan lagi dia langsung mengarah ke lapu-lapu. Lapu-lapu bukan sosok yang crispy. Tapi dia pebel banget loh. Butuh waktu untuk bisa mendapatkan lapu-lapu. Iya bener banget. Kalau misalkan lapu-lapu tumbang pun. Kayaknya juga bakalan susah banget untuk tumbangin. Apalagi mengingat dia punya level skill sangat besar. Sama waktu di gigit begitu saja. Tapi masih belum ada inisiasi. Ataupun The Way of the Dragon yang dipop-up dari seorang Samo HT. Sementara Samo HT juga masih jalan pelan-pelan. Masih open vision banget. Tadi bandel banget sih dari Samo HT ini. Buka vision, buka bush. Pelan-pelan mengingat dia juga punya The Way of the Dragon kali ya. Membuat dia bisa gampang banget untuk menghindari serangan dari musuh. Terbuka play. Ya masih dipop-up pelan-pelan. Masih mencari positioning dari kedua belah tim. Masih mencari momentum. Sementara balik lagi Samo HT yang paling depan. Dan Altamis lagi mencoba untuk mengambil buff yang ada. Lihat. Ini purple buff-nya pun udah langsung diambil lagi. Kita coba lihat. Dari minimap-nya. Tiga orang setup bersamaan loh. Mereka tadi mencoba untuk berkatan. Menunggu siapapun yang lewat di area tersebut. Sekarang mulai melebar lagi dari formasinya. Itu untuk membuat parimeter. Agar link-nya bisa mendapatkan purple buff tanpa adanya gangguan loh. Mereka membuat sebuah pagar. Popul yang kupa. Lalu ada Kagura dari bawah. Ini bisa aja. Di saat mereka nanti berkumpul bersama-sama. Yin yang getra atau Yin yang operten yang dimiliki oleh Kagura. Bullshit deh. Itu kesekali nabrak. Apalagi orang rame banget. Ngeburst itu mah damage-nya pak. Ngeburst banget ya. Maksudnya jelas banget dong. Pasti ya. Tapi kalau dilihat. Gimana ya. Masih ini adalah momen tenang sebelum badai. Yang akan terjadi antara Yin Saiken dan juga Dewa United Eastmore. Tapi ada sedikit inisiasi kepada Samohate di sana. Tapi belum terjadi apa-apa. Karena belum banyak juga backup-an dari Dewa United maupun dari Ivo Saiken. Gimana Rashi ngeliat posisi sekarang? Sekarang Dewa terpaksa mainnya lebih defensif ya. Karena Evoz tuh punya pressure yang besar banget. Dan kalau mereka sembangan jalan. Ada Irish yang 7-0-6. Dan itu kalau mereka off-position dikit aja. Bisa langsung diburst. Dan mungkin gak bakal banyak counterplay. Kalau dia bisa nyampe ke atas Altamist atau Jack Lee. Yakni damage terutama dari tim Dewa. Di sini mereka sebisa mungkin coba. Taruh Crusher dan Thunder di depan. Tapi masalahnya tuh bisa gak mereka berhentiin Evoz. Dari nge-dive ke backline mereka. Oke oke. Kalau dilihat tadi Lordnya juga tidak di full inisiasikan ya. Sama tim Dewa Saiken mengingat. Dari Dewa juga lagi pada bersembunyi. Pelan-pelan. Nantara dari Lapu-Lapu Roger. Dan juga kadang kita masih nge-clear Wave Minion. Begitu saja. Lord sudah mulai terbuka pelan-pelan. Tapi dari kedua belati memang masih pada ragu-ragu nih. Kayaknya nih untuk maju. Karena mengingat ini juga game terakhir untuk hari ini. Dan minggu ini juga. Jadi mungkin banyak banget yang dipertaruhkan di game kali ini. Way of Dragon tadi udah di luarnya tuh seperti ya. Dan itu akan menjadi informasi yang baik. Hanya saja ada Purify yang dikeluarkan oleh Esmeralda. Berarti untuk beberapa saat ke depan tidak ada Way of Dragon lagi. Lu lihat. Langsung semua inisiat bergerak ke arah Lordnya. Mereka hanya mencoba untuk men-trigger. Ultimate dari player Dewa United itu dikeluarkan. Dan bener aja cowenya tadi. Tapi Lordnya udah mulai dicolek. Dan juga mulai di resentuk saat ini. Enggak. Masih dipertahankan oleh Iris. Ada lapu-lapu dengan Brave Effect. Dia lompat ke dalam perumunan Esmeralda. Masih menari-nari aja dengan satu status dan yang demikin. Di bagian tengah. Rovap-nya meledak. Tapi tidak ada damage yang berhasil dihantarkan. Menuju masuk ke dalam player dari Poseidon. Hanya saja. Last Insanity-nya langsung meledak. Dan juga mendapatkan Karaling. Namun dibalaskan juga dua player dari Dewa United pun harus dihilangkan. Pendragon sangat-sangat sakit sekali depannya. Tapi ada The Wild Dragon dari Samohate. Tetap ditempel terus. Kawal terus. Wyfors dan juga Ando. Masih ada flicker untuk melalui flick outkan diri dari seorang Samohate. Dari seorang Ando dan juga Wyfors. Tapi langsung dia ingin kompertan. Dan sepertinya harus ada tumbang dari seorang Samohate. Tiga tumbang dari Dewa. Dan satu tumbang dari Evos Icon. Yang membuat ini posisi yang sangat tidak menguntungkan untuk Dewa. Dan harus lebih berhati-hati lagi dalam gameplaynya. Mengingat sekarang sudah mulai masuk ke menit 20. Dan kalau misalkan menit 20 respawn itu bisa sambil bikin kopi. Bikin teh. Atau minum fruity mungkin. Padahal-padah. Mereka dapat satu shutdown. Mayoritas dari member mereka itu akhirnya di taken oleh Evos. Jadi dapat shutdown lumayan. Tapi sayang sekali emang harganya agak mahal. Oi. Lain God. Tapi locknya udah berhasil langsung diamankan. Begitu aja mereka semua coba lihat bergerak. Mundur teratur bang. Mundur. Mundur, mundur, mundur ya. Mundur semua. Oke item, Rashi. Nah sekarang sama hati sudah mengantongi Dominance Ice. Jadi akan membantu dengan healing dari Pandora Goan. Di Alice itu kita bilang tadi di Vice Bloom itu dia emang sakit banget. Dan jadi masalah gitu. Karena dia emang susah di handle. Di sisi lain Kadita udah punya Divine Glaive. Dan dia juga punya Winter Truncheon. Jadi bisa lebih ada efek playmaking loh. Dan biarpun mereka bilang mereka tuh susah kayak. Mereka memang mengandalkan punya frontline yang bagus. Dan T-Fight yang ngerapi. Jadi X-Borg sekarang dan Apu-Apu sudah punya Brutus of Braceplate. Punya Oracle. Punya Antikiris juga di Apu-Apu. Jadi mereka bisa jadi frontline yang usah. Dulu Arashita dulu. Karena seperti yang ada war yang bakal terjadi di Midlane sekarang. Alkami harus mundur terlebih dahulu. Karena ada raya tinggal setengah. Skotara Vendrir mengelukkan beli yang pespain teresakan. Cuma sekali karena tidak ada target yang terkena. Sementara dari seorang Vendragon di depan. Alice langsung melakukan blood out. Begitu saja ada tendangan ke belakang di arah Chow. Tapi langsung dibasangin setempat soplet. Dari seorang Iris. Dan langsung dipus. Begitu saja Vendrir. Yang setengah daerahnya Krasar. Masih punya Lasisa Diti di depan. Masih bisa memutar-mutar. Masih bisa ngeburst ke arah depan. Tapi masih belum berani. Karena belum ada stak yang berkumpul juga. Sementara Lordnya harus ditumbangkan. Tapi Kagura langsung menumbangkan serang Vendrir. Pak Bulung. Yoh itu dia Rogernya. Berhasil masuk ke dalam. Lari-lari di base-nya lagi. Sementara Lord sedikit lagi. Api tersisa pertempuran masih berlanjut. Chownya pun udah berhasil dilumbangkan. Sementara Lord juga udah gak kuat. Lagi mana andemen yang dikeluarkan. Rogernya baru aja maju ke bagian depan. Tapi dia langsung meregang nyawa juga. Linknya masih bisa kabur. Rockwats dikeluarkan juga. Vestarenya terbuka dengan lebar. Tapi belum ada 1 wave. Namun untuk kali ini. Xbox-nya. Bisakah dia belum keluar sesuatu untuk Dewa United? Dan sekarang Lasin Saniti pun tidak sempat meledak. Kemenangan hadir untuk Ivo Saikan 2.